halo 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 guys hari ini saya mau berjalan-jalan di kebun belakang rumah jadi nampak gayanya banyak buah yang sudah masak kita mau petik lah banyak cili yang sudah merah dan banyak yang sudah jatuh pergi tanah sudah ini cili yang saya tanam di belakang rumah saya cuma bajak dia pakai lebihan makanan dari sisa dapur enak banyak sudah buah dia nanti kita mau petik merah merah nah guys oke mari kita berjalan ke sebelah pula di sini pun ada cili yang cili seperti ini cili ini sedap kita makan mentah-mentah kita cuma cincang dia simpan kicap terus makan dan ini pula ada pokok cili cili ini sedap untuk buat sambal hijau cili ini sedap makan mentah begini saja nah guys merah-merah ini serangga yang suka sangat kacau daun cili kita buang dia masanya untuk kita memetik cili sebelum burung-burung datang makan cili bagus kita petik awal-awal oke mari kita lihat berapa banyak hasil yang kita dapat hari ini selamat menikmati masih banyak di dalam sini nah merah-merah semua di sebalik pokok cili ada harta karun baru kita nampak hari ini selalunya saya tidak pernah nampak guys saya mau tunjuk kamu ah dimanakah dia nah ini apakah nama benda ini di tempat kamu kalau kami panggil ini timun kampung ataupun buah rampu betuk jadi apakah nama benda ini di tempat kamu alamak di sebelah dia lagi pun ada harta karun punya tinggi dia memanjat hai 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 oke siap sudah dipetik tira sudah warna merah-merah tinggal yang hijau saja dan beginilah hasil dia kebanyakan oke selain daripada buat sambal kita boleh buat jilini frozen selepas cuci kita simpan di freezer jadi dia boleh tahan lama dan masih segar seperti ini dan inilah hasil cili yang kita telah petik tadi dan guys banyak sedang simpanan stok cili saya kali ini terima kasih guys yang sudah menonton dari awal sampai akhir video kami terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton!